Shaping Faith, The Digital Generation Kita hidup di era digital Sadar atau tidak, suka atau tidak Kebanyakan orang akan lebih Tidak nyaman ketika keluar rumah Atau bahkan ke gereja sekalipun Ketika ketinggalan cellphonenya, smartphone-nya Dibanding ketinggalan Alkitab Atau tidak nyaman ketika Tidak bawa cellphonenya dibanding Tidak membawa yang lainnya Kita hidup di era dunia maya Yang lebih banyak orang menghabiskan Kehidupannya di dunia maya dibandingkan The real world Oke The digital world is the playground of millennials Menurut berbagai literatur Siapa ini millennials? Millennials adalah mereka Atau bahkan Rekan-rekan sekalian Mereka hidup di sini Mereka yang dilahirkan Antara tahun 1984 sampai 2002 Atau yang lain Memperpendek Yaitu tahun 1990 Sampai sekitar tahun 2002-2003 Mereka yang lahir di era ini Mereka disebut Millennials Generasi millennials Generasi Yang lahir Menjelang tahun 2000 Dimana Terjadi Perubahan Tahun Yaitu millennium Ketiga Dan Generasi yang hidup di Zaman ini Memiliki Satu dunia Memiliki satu pengalaman Yang berbeda Dengan generasi-generasi Sebelumnya Dan bahkan Generasi yang Hidup di Masa ini Ada beberapa Fakta Dan fakta ini Dilakukan Oleh Salah satu Badan research Independent Tetapi Research ini Banyak berkecimpung Dengan Kehidupan Kerohanian Kehidupan iman Orang-orang muda Terlebih yang ada di Amerika Utara Yaitu Barna Group Barna Group Dia telah melihat Top 4 ways Millennials are Integrating Teknologi And Faith Jadi bagaimana Generasi yang hidup Di era Millennials Yang lahir Di era ini Kehidupan Teknologi Kehidupan digital Telah banyak Merubah Telah banyak Mempengaruhi Akan Kehidupannya 70% Dari Generasi Millennials Mereka Membaca Ayat-ayat Alkitab Melalui Cellphone Atau internet 70% Mereka Hidup Mereka Dibentuk Kerohanian Mereka Di dalam Hal Membaca Alkitab Tidak lagi Melalui buku Yang secara Manual Tetapi Mereka Menggantungkan Kehidupan Mereka Dan mereka Deal Tiap hari Setiap saat Ketika Membaca Firman Tuhan Melalui Dunia Digital Kemudian 56% Dalam Kegiatan Mereka Kegiatan Kerohanian Mereka Check out A church Temple Or Sinakog Website Mereka Mencari Mereka Menyelidiki Kehidupan Gereja Filosif Dan lain-lainnya Melalui Website Gereja 56% Kemudian Watch Online Videos About Faith Or Spirituality 54% Melihat Video-video Movie Laku Dan lain-lain Yang Berkenaan Dengan Kehidupan Kerohanian 54% Lebih dari setengah Dan 59% Mereka mencari Konten-konten Spiritual Di dalam Di dalam Internet Dan Digital era Kehidupan Digital saat ini juga Telah mempengaruhi Bagaimana Kehidupan Kehidupan Dibandingkan Dengan Dengan generasi-generasi Sebelumnya Bagaimana Kehidupan Millennials Di dalam Kehidupan Gereja Yang bagian Orange Adalah Generasi Millennial Orang-orang Muda Yang Mengatakan Attending Attending Church Is not At all Important Datang Ke gereja Adalah Tidak begitu Penting 30% Dari Generasi Millennial Mengatakan Bahwa Datang Di gereja Tidak Terlalu Penting 40% Berada di tengah Yang dari tengah ini Bisa Berubah Kapan saja Kesebelah kiri Atau Bisa bergeser Kesebelah Karang Kemudian Yang 30% Mengatakan Bahwa Datang Di gereja Adalah Penting 39% Dari yang Bagian Orange Yang mengatakan Bahwa Datang Di gereja Tidak Begitu Penting Mereka Katakan Saya dapat Temukan Tuhan Dimana Saja Kemudian 35% Gereja Gereja Tidak Lagi Relevan Untuk Saya 31% Gereja Membosankan 20% Katakan It feels Like God Is missing From the church Rasanya Bahwa Sepertinya Tuhan Hilang Dari 30% Church Feels Out Of Dead Gereja Adalah Sesuatu Masa Lalu Itu Tidak Relevan Lagi Kemudian I don't Like The people Empat Orang Saya Tidak Menyukai Orang Orang Gereja Kemudian Yang Dibagian 30% Yang Mengatakan Bahwa Hadir Di acara Ajar Gereja Hadir Di Gereja Adalah Penting Mereka Mengatakan Bahwa Mereka Sangat Diberkati Mereka Merasa Penting Dan Mereka Merasa Ketika Datang Di Gereja Mendapatkan Sesuatu Yang Mereka Tidak Dapatkan Di Tempat Lain 44% Mengatakan Datang Di Gereja Mereka Merasa Dekat Dengan Tuhan 27% Ketika Datang Di Gereja Mereka Mempelajari Tentang Tuhan Di Sana 22% Karena Alkitab Katakan Demikian 13% Belajar Tentang Tuhan Di Gereja 8% Gereja Masih Tetap Relevan Dan Memberikan Impat Atau Hal Yang Baik Terhadap Dunia Dan 5% Katakan Teman-teman Saya Ada Di Sana Dan Jumlah Yang Berada Di Wilayah Orange Yang Mengatakan Gereja Tidak Penting Jumlahnya Semakin Bertambah Sehingga Generasi Ini Pula Didap Didapati Lebih Banyak Tidak Berada Di Gereja Lagi Dibandingkan Era Sebelumnya The rise of Churchlessness In Amerika Meningkatnya Orang Orang-orang Yang Tidak Dipergi Gereja Orang-orang Yang Tidak Berafiliasi Di Gereja Manapun Di tahun 1990an Hanya 30% Orang-orang Dewasa Orang-orang Muda Yang Tidak Pergi Gereja Tahun 2000an Naik menjadi 33% Sepertiga Orang Dewasa Tidak Pergi Lagi Gereja Dan 43% Di Tahun 2014 Tiga Tahun Lalu 43% Orang Muda Orang Dewasa Tidak Lagi Pergi Ke Gereja Yang Bagian Sebelah Sini Adalah Mereka Yang Masih Setia Pergi Gereja Kemudian Yang Bagian Sebelah Kanan Saudara-saudara Adalah Mereka Yang Tidak Pergi Ke Gereja 49% Adalah Aktif 49% Adalah Aktif Aktif Dalam Kriteria Paling Kurang Satu Bulan Sekali Pergi Gereja Dan Ini Kalau Kita Batasi Lebih Ketat Lagi Misalnya Satu Minggu Satu Kali Pergi Gereja Jumlahnya Akan Menurun Kemudian 8% The Minimally Churches Mereka Pergi Ke Gereja Infrequently Tidak Secara Regular Dan Tidak Bisa Diprediksi Kapan Pergi Gereja Kemudian Yang Unchurched The Poorly Unchurched Do not Currently And Have Never Attended A Church 10% Orang Muda Orang Dewasa Tidak Pernah Injak Gereja Dan 33% The The Churches 33% Ini Pada Waktu Yang Lalu Mungkin Waktu Kanak Kanak Waktu Masih Anak Mereka Pernah Pergi Gereja Tetapi Saat Ini Tidak Pernah Lagi Gereja Ini Merupakan Satu Tantangan Bagi Kita Semuanya Satu Tantangan Bagi Generasi Milenial Satu Tantangan Yang Tidak Bisa Dihindari Dan Ini Ada Di Sekitar Kita Ini Ada Di Hadapan Kita Sekarang Sehingga Sehingga Bagaimana Kita Sebagai Orang Orang Muda Dan Saya Percaya Sebagian Besar Di Antara Saudara Saudara Belongs Belongs To Minelian Generation Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dari Fakta Dan Fenomena Ini How to Deal With This Matter Bagaimana Kita Boleh Mengatasi Hal Ini One Word Discipleship Discipleship Telah Ada Dari Sejak Jaman Kejadian Prinsipnya Sama Metodenya Sama Hanya Modelnya Yang Berbeda Beda Kita Hidup Di Era Digital Saat Ini Lebih Banyak Orang Berada Di Dunia Maya Daripada Di Dunia Nyata Apa Konsep Discipleship Apa Konsep Pemuritan Menurut Putman Dia Katakan Pemuritan Adalah Proses Untuk Menjadikan Seseorang Mikut Kristus Diubahkan Oleh Kristus Dan Berkomitmen Kepada Misi Kristus Merupakan Proses Untuk Memiliki Iman Untuk Menemukan Iman Dan Bertumbuh Di dalam Iman Dan Memiliki Komitmen Di dalam Misi Melalui Iman Yang Diterima Kemudian Menurut Wilkins Di Tahun Yang Sama Dia Menulis Pemuritan Merupakan Proses Pertumbuhan Dan Perkembangan Dari Seorang Murid Kita Semuanya Adalah Disciples Of Christ Murid Murid Kristus Dari Dari Kedua Definisi Ini Discipleship Is a Proses Merupakan Proses Dan Perkembangan Terus Menerus Dan Bersatu Dengan Kristus Seumur Hidup Tetapi Saya Coba Memberikan Definisi Yang Lebih Panjang Pemuritan Adalah Discipleship Adalah Sebuah Proses Menjadikan Seseorang Sebagai Pengikut Kristus Dan Memiliki Pertumbuhan Iman Melalui Panggilan Dengan Mengundang Seseorang Mengenal Dan Merima Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribadinya Mengintegrasikan Kehidupannya Dengan Gereja Dan Tuhan Membekalinya Dengan Berbagai Pelatihan Dan Pendampingan Dan Melibatkannya Dalam Pelayanan Dan Misi Gereja Untuk Menjadikan Orang Lain Sebagai Murid Kristus Bagaimana Kita Boleh Menuntun Boleh Menolong Sahabat Sahabat Kita Untuk Juga Menjadi Murid Kristus Ide Ini adalah Merupakan Proses Pertumbuhan Iman Kita Melenial Generations Generasi Millenials Bonding With Friends Sangat Dekat Sangat Kerat Dengan Sahabat Sahabat Sehingga Ketika Memiliki Teman Di media Sosial Semakin Banyak Itu Merupakan Suatu Apa Merupakan Suatu Kebanggaan Tetapi Di sisi Yang Lain Juga Media Sosial Telah Memunculkan Penyakit Penyakit Yang Baru Salah Satunya Facebook Depresence Apa Facebook Depresence Facebook Depresence Adalah Salah Salah Satu Psychological Disorder Kelainan Atau Gangguan Secara Psikologis Ketika Melihat Temannya Dia Posting Sesuatu Banyak Yang Like Kemudian Dia Posting Sesuatu Tidak Ada Yang Comment Atau Sedikit Yang Comment Atau Sedikit Yang Like Dia Jadi Rasa Susah Posting Sesuatu Tetapi Tidak Ada Yang Like Atau Sedikit Yang Like Sedikit Yang Comment Rasa Susah Facebook Depresence Kemudian Yang Kedua Adalah Social Climber Social Climber Adalah Sebuah Hal Yang Baru Di Antara Generasi Millennials Banyak Orang Supaya Kelihatan Kehidupannya Lebih Baik Dengan Kata Lain Mungkin Agar Dilihat Lebih Kaya Kehidupannya Lebih Baik Dari Orang Lain Sehingga Memposting Sesuatu Untuk Memperlihatkan Bahwa Dia Memiliki Sesuatu Lebih Daripada Orang Lain Sehingga Foto-foto Di tempat-tempat Yang Wah Suka Kehidupannya Dilihat Glamor Padahal Kenyataannya Tidak Ini adalah Salah Satu Efek Daripada Digital World Social Climate Discipleship Disciples It's Who Here Kita Semuanya Adal Disciples Discipleship And then Discipleship Dalam Kata Pendeknya Adalah It's What We Do Apa Yang Kita Lakukan Untuk Mengatasi Efek Daripada Sesuatu Yang Buruk Dari Digital Generations Dari Digital World Adalah Discipleship Dalam Alkitab Tuhan Memberikan Empat Cycles Dari Discipleship It's About Calling Integrating Equipping Dan Involving Bagaimana Kita Semuanya Bagaimana Kita Melibatkan Orkam Kita Melibatkan Teman Di Sosial Media Kita Yang Pertama Untuk Datang Dan Melihat Tuhan Untuk Datang Menyaksikan Tuhan Untuk Datang Melihat Berkat Tuhan Kebanyakan Orang Mau Datang Ketika Ada Sesuatu Yang Atraktif Ketika Ada Sesuatu Yang Menjanjikan Ketika Ada Sesuatu Yang Memberikan Benefit Apapun Apapun Kegiatan Kita Yang Kita Gunakan Entah Berapa Jam Kita Surfing Atau Online Satu Hari Beberapa Jam Sekaligus Marilah Kita Gunakan Waktu Itu Entah Di Dunia Online Di Dunia Nyata Kita Boleh Datang Dan Melihat Tuhan Yang Akan Memberikan Dampak Memberikan Impak Kepada Kita Semuanya Ketika Kita Bisa Melihat Tuhan Di Dunia Digital Langkah Selanjutnya Itu Akan Membawa Kita Boleh Datang Kepadanya Setelah Kita Datang Kepadanya Kita Juga Boleh Mengajak Sahabat Sahabat Kita Untuk Datang Dan Mengikut Yesus Hal Hal ini Dilakukan Oleh Yesus Ketika Murid-muridnya Ketika Orang Lain Dan Orang Banyak Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Di Dalam Sebuah Dunia Yang Memerlukan Sesuatu Yang Baru Kita Hidup Dalam Era Dunia Yang Cepat Sekali Berubah Dan Kebutuhan Setiap Hari Bisa Berubah Prinsipnya Sama Yesus Datang Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Untuk Memenuhi Kebutuhan Manusia Sehingga Di dunia Manapun Entah Dunia Nyata Atau Dunia Maya Marilah Kita Menemukan Apa Yang Kita Butuhkan Melalui Apa Yang Disediakan Oleh Yesus Kemudian Langkah Yang Berikutnya Kita Boleh Datang Dan Tinggal Bersama Sama Dengan Yesus Hidup Bersama Sama Dengan Yesus Hidup Dengan Yesus Yang Pertama Datang Melihat Berkat Yang Ada Kemudian Yang Kedua Mengikut Dia Untuk Mendapatkan Berkat Itu Kemudian Yang Ketiga Tinggal Bersama Sama Untuk Menikmati Berkat Itu Kemudian Yang Terakhir Ketika Kita Menikmati Berkat Itu Kita Menemukan Tuhan Menikmati Berkat Kita Bagikan Itu Kepada Orang Lain Juga Kemudian Apa Tujuan Daripada Setiap Komponen Calling Menjangkau Dan Mengembalikan Yang Hilang Menjangkau Yang Belum Terjangkau Dan Mengembalikan Mungkin Yang Mereka Sudah Tidak Pernah Gereja Lagi Tidak Pernah Berdoa Lagi Untuk Kembali Mengasihi Allah Kemudian Membawa Mereka Di Dalam Sebuah Velosif Kemudian Memelihara Hidup Bersama Sama Kemudian Yang terakhir Adalah Kita Boleh Membagikan Apa Yang Telah Kita Dapatkan Dalam Yesus Untuk Boleh Mengasihi Sesama Mas Masmur 100 Ayat Yang Kelima For The Lord Is Good His Loving Kindness Is Everlasting And His Faithfulness To All Generations Tuhan Tuhan Sungguh Amat Baik Kasihnya Untuk Selama Lamanya Dan Kesetiaan Untuk Semua Generasi Atau Turun Temurun Kasih Tuhan Tidak Berubah Meskipun Kehidupan Kita Dunia Kita Berubah Tetapi Tuhan Tidak Pernah Berubah Ingat You can Find Everything In Google But Faith That Leads To Selfation Only Can Be Found In Jesus Saudara Saudara Teman Teman Semuanya Boleh Cari Apa Saja Yang Ada Di Google Tetapi Untuk Menemukan Iman Yang Menuntun Kepada Keselamatan Kita Hanya Di Dalam Yesus Sehingga Marilah Meskipun Kita Setiap Hari Deal With This Thing Marilah Kita Gunakan Ini Untuk Kita Menemukan Yesus Yang Boleh Mengaruniakan Iman Yang Menuntun Kepada Keselamatan Kita Semuanya Tuhan Berkati Bagi Teman Teman Yang Ingin Bertanya Silahkan Berdiri Selamat pagi Sir Yang Saya Ingin Tanyakan Saya Pernah Baca Salah Satu Research Juga Yang Saya Tidak Sengaja Lihat Waktu Itu Yang Tentang Berkaitan Dengan Digital Yang Salah Satunya Itu Ke Egoisan Yang Kita Ada Baca Research Itu Dimana Hampir Hampir Itu adalah dunia milik kita. Dan itulah kecenderungan yang jadi. Dunia kita yang kendalikan. Karena tidak ada orang lain. Kemudian bagaimana kita bisa menghilangkan keegoisan itu. Ingat, manusia adalah makhluk sosial. Apapun yang terjadi. Dan keegoisan ini saya bisa lihat. Hasil riset adalah benar. Ada grup-grup yang saya ikuti. Dan di grup orang bisa ngomong apa saja. Tidak melihat bahwa yang ada di grup adalah orang yang sudah tua. Orang yang harus dihormati. Tetapi itulah yang jadi. Ngomong apa saja. Tidak memperhitungkan etika dan lain-lain. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus ingat. Meskipun kita hidup di era digital. Tetapi kita tiap hari berhubungan bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh lupa bahwa kita tetap hidup di dunia nyata. Meskipun dunia digital menjadi bagian kehidupan banyak orang. Tidak hanya belajar tetapi bisnis yang bisa mendatangkan banyak uang. Ingat bahwa kehidupan kita tetap di dalam kehidupan nyata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kita harus tetap sadar. Kita harus bisa mengendalikan diri. Bahwa orang yang ada di sebelah sana. Dia juga adalah seseorang yang sama dengan kita di sini. Memiliki kebutuhan yang tidak jauh berbeda. Memiliki kerinduan, memiliki personality yang adalah sama. Kita di sini manusia dan di sana adalah manusia juga. Bukan benda mati. Ketika kedua hal ini tetap kita pegang, tetap kita sadari. Kita akan bisa melihat, kita akan bisa boleh mengendalikan diri kita. Kemudian yang ketiga. Sebagai orang-orang Kristen kita harus ingat. Whatever we do. Apapun yang kita lakukan. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri. Kenapa kita jadi egois? Diri kita menjadi pusat. Bukan Yesus sebagai pusat. Mungkin itu akan dapat membantu. Terima kasih, Sir. Nama saya Christian. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan tanggapan, Sir, mengenai tadi dikatakan di slide, dari beberapa persen, dari 39 mungkin, sampai 5 persen, lama kelemahan, millennials atau orang yang hidup pada masa sekarang, mereka mulai menganggap bahwa akan menganggap bahwa gereja itu sebagai masa lalu. Dari saya, apakah ini berpengaruh saya? Misalnya, khususnya yang saya lihat dari gereja Askin sendiri, ada beberapa pendeta atau mungkin para pelajar di yang diungklap sini, sering mereka berhutbah atau membawakan renungan, sering menggunakan laptop atau slide untuk khutbah mereka. Dan mungkin ada terkadang pendeta atau pelajar yang berhutbah karena kurang persiapannya, sehingga membuat juga anak-anak yang hadir pada khutbah pada saat itu merasa bahwa ada yang diantara mereka, mental mereka berbeda dengan yang lain. Sehingga mereka menganggap khutbah itu baik. Tapi ada mungkin yang mereka kurang mengerti karena kurang persiapannya dari pelajar atau pendeta yang membawakan khutbah itu, sehingga membuat beberapa persen dari yang hadir itu merasa bahwa apa gunanya datang di gereja, sedangkan dari pendeta saja atau pelajar itu membawakan khutbah tidak ada persiapan. Bagaimana tanggapan sering mengenai hal itu? Baik, terima kasih. Media, teknologi. Selalu memiliki dua dampak. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah kita bisa mendapatkan banyak informasi. Saudara-saudara, contoh saat ini dalam dunia ilmu pengetahuan, jauh sekali keuntungannya bila dibandingkan ketika masa dulu saya kuliah di tempat ini. Internet belum seperti sekarang. Teknologi, informasi belum seperti sekarang. Sekarang apa saja untuk mendapatkan informasi, kita bisa dapat gampang lakukan. sehingga seharusnya pengetahuan saudara-saudara lebih advance dari saya. Lebih advance dari saya. Sehingga dalam menulis, dalam membuat tugas, sekarang standarnya lebih tinggi daripada masa yang lalu. Karena apa? Pengetahuan lebih gampang untuk didapatkan. tetapi efek yang lainnya adalah menjadi malas. Termasuk ketika akan presentasi, ketika akan khutbah, ketika akan mengajar. Sehingga tidak belajar dan menyusunya itu sendiri, tetapi hanya apa? Kopi dari orang lain pun. Dan itu gampang sekali untuk apa? Untuk melihat. Gampang sekali untuk mendeteksi materi ini dia susun sendiri atau hanya sekedar kopi dari orang lain. Patternnya sama. Kita tidak salah untuk menggunakan media. Tidak salah untuk menggunakan teknologi. Prinsipnya sama. presentasi, mengajar, atau bahkan khutbah menggunakan slides. Ketika Yesus ada, berada di atas dunia ini, dia langsung tunjukkan ilustrasi, dia langsung tunjukkan orang-orang yang dia ajar dengan sesuatu real yang ada di sekitar. ketika dia berbicara tentang bahwa manusia lebih berharga dari burung-burung yang ada di udara. Dan burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai. Tetapi kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan, dia langsung bawa, dia langsung perlihatkan kepada sesuatu yang real. Tetapi, pada saat ini, banyak bagian di atas dunia ini, kita untung, kita diuntap, kita memiliki kampus yang indah, alam di sekitar kita, tetapi banyak orang yang tidak memiliki kesempatan seperti kita. Lebih banyak menggunakan kehidupan mereka hanya di atas, di dalam gedung. Kemudian, mereka hidup hanya di kota-kota besar, di apartemen, dan lain-lain. Dan inilah peran teknologi untuk kita. Gunakan itu. Menuntun orang lain, menemukan sesuatu yang ia butuhkan. Bukan sesuatu yang ia inginkan. sehingga kita, saudara-saudara memiliki tantangan yang lebih besar dari saya. Generasi sesudah-saudara, di mana tempat saudara akan bekerja, tempat saudara akan melayani, dan apapun yang akan lakukan ke depan, saudara memiliki tantangan yang lebih besar. karena the fast-changing generation, fast-changing teknologi akan ada di sana. Teknologi bisa berdampak positif, dan teknologi juga bisa berdampak, berkontribusi besar yang digunakan oleh kuasa kegelapan untuk menuntun setiap orang yang menggunakan. Kalau boleh, binasa. Umat, pilihan sekalipun. Kalau boleh, jauh dari Yesus. Teknologi bisa membuat kita dekat dengan Yesus, dan teknologi juga bisa membuat kita lebih jauh dari Yesus. Sehingga marilah dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa roh kudus, kita memohon kuasanya, kita tidak bisa lepas dari teknologi ini. Tetapi biarlah Tuhan memberikan kuasa, memberikan kekuatan bagi kita, kita boleh menggunakan teknologi ini dengan baik, teknologi ini dengan bijak, dan dari teknologi ini, pekerjaan kita menjadi efektif, pelayanan kita menjadi efektif, dan terlebih, iman kita boleh dibangun dengan sarana yang Tuhan telah izinkan ada di atas dunia ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.